Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brandindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kita jumpa lagi di Radio Zuminar. Katanya radio yang nggak ada antenanya, nggak ada towernya. Radio bentukan baru lah ya. Sebenarnya Radio Zuminar hanya sebagai wadah. Kita hanya mencoba memindahkan ya tempat pengkrongan yang kemarin masih bisa dilakukan di kantor-kantor radio, di advertising, ataupun di kafe-kafe hari ini karena pandemi dikurangi dulu gitu ya, social distancing. Hari ini tanggal 16 April. Ini udah episode ke-15 berarti ya? Iya, betul. Episode ke-15. Iya, kalau di ilmu kotak itu sudah lulus katanya. Nural pathway-nya udah tebal. Karena minimal 12 kali katanya. Kita udah 15 kali harusnya udah dapet sertifikat. Saya lagi nunggu dari Mas Rijal nih dapet sertifikat. Topik hari ini, topik lagi hot ya. Lagi dibicarakan banyak. Mengenai, karena beberapa waktu lalu Bapak Presiden Jokowi baru saja menandatangani PP56 kalau nggak salah ya nomornya nanti. PP56 2021 ya. 2021 terkait dengan pengelolaan royalti hak cita lagu dan musik sesuai dengan topik hari ini gitu ya. Seperti biasa, acara hari ini disiarkan secara langsung. Karena ini kerjasama Bright Indonesia dengan Neuronesia. Sehingga disiarkan langsung secara live streaming. Baik di channel-channelnya Bright maupun channel Neuronesia. Bahkan di Facebook fanpage juga live streaming. Facebook fanpage-nya Radio Zoominar. Oleh karenanya Bapak-Ibu-Ibu nanti kalau punya, memiliki kesempatan berbicara gitu ya, untuk menjaga kali ya ucapannya, perkataannya, untuk tidak menyinggung hal-hal politik dan searah. Kita santai-santai aja disini, diskusi santai. Dan kita bilang sifatnya santai tapi serius. Semoga semuanya supaya audiens dan yang di luar Zoom ini, yang nonton di YouTube atau di Facebook, mendapat manfaat gitu kan. Kira-kira gitu ya, Mas Rizal ya. Ya, betul. Jadi kita kira-kira di YouTube punya karakter acara, selalu diskusinya bukan konvergen, tapi divergen. Kalau konvergen kan dari melebar akhirnya menyimpulkan sesuatu harus ketemu di satu titik. Kalau kita nggak divergen. Divergen berarti kata, walaupun tetap ada closing statement nanti dari Narsum, Narsumber, tapi kita tidak memaksakan untuk diketemu di satu titik gitu. Tapi terkait dengan undang-undang mungkin berbeda nih, Mas Rizal, harus ada perjelasan. Nggak boleh punya interpretasi hukum sendiri. Tapi artinya, ini Radio Zeminat tuh hanya membuka, menstimulus supaya muncul pemikiran-pemikiran baru gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi santai, serius, masa karena pandemi terus kita nggak bergerak gitu ya. Ini industri radio ini industri, harusnya backbone, masih backbone. Media konvensional untuk menyatukan Aceh sampai, dari Sabang sampai Merauke. Karena Radio satu-satunya media yang memiliki kekuatan lokal. Wah nanti saya menggantikan Mas Rizal, harusnya bicara Mas Rizal nanti. Kira-kira gitu ya. Hari ini kita tamunya siapa ya? Ya, hari ini tamu kita spesial Mas Mambang. Ini bukan orang baru di dunia radio. Saya yakin teman-teman praktisi radio udah mengenal beliau. Saya kayaknya malu untuk memperkenalkan, karena beliau jauh lebih sinir dari saya berkutimu dunia radio. Boleh ditampilkan Mas Ilham? Nasum kita yaitu Mas Raffik. Mas Raffik ya, panggilnya Mas Raffik ya. Ini kalau dari CV-nya sih, narkunya dari 90-an sekian terjun di dunia radio Mas Mambang. Tapi tanggal akhirnya nggak usah dibacakan ya, ulang tahunnya Mas Ilham. Kita langsung serahkan aja ke Mas Raffik untuk memamparkan materi hari ini semua. Jadi dulu sempat menikmati kuliah di, kalau dulu, sekarang dulu namanya IKIP ya, sekarang namanya berubah ya. Jadi UIN ya. Sekarang UNJ. Sekarang UNJ, UNJ, Jakarta. Terus beliau, benar, banyak lah ya semua orang tahu, di Radio SK, di MS3, di iRadio, direktur juga loh di MRR. Oh iya, sekarang masih bertahan. Minta pekerjaan sama ini aja ya, sama Raffik. Jangan sama host. Tapi Mas Raffik sekarang mewakili berposisi sebagai, ya apaan nih Mas Raffik nanti? Mewakili Persesanita atau gimana Mas Raffik? Ya, kan memang diminta pendapatnya tentang royalti sebagai sekjen Persesanita ya. Oke. Persesanita Pusat ya, PP ya. Dari pengurus pusatnya. Ya, PP. Dari pengurus pusatnya Mas Raffik ya. Oke. Mas Mambang, boleh kita mulai ya? Siapannya Mas Mambang? Ya, silahkan. The stage is yours, Mas Raffik. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Om Bis. Ini yang kesekian kalinya nih, saya diminta untuk bicara seperti apa sikap industri radio terhadap PP56 tahun 2021 ya. Jadi ada beberapa televisi yang udah juga ngundang untuk ngobrol-ngobrol. Beberapa interview dari teman-teman cetak, media online, termasuk dari teman-teman radio sendiri ya. Jadi radio-radio kita tuh anggota Persesanita yang formatnya news itu udah beberapa kali interview kita gitu. Ada El Sinta, Trijaya, PAS, dan banyak lah pokoknya ya. Jadi memang sebetulnya ini barang, bukan barang baru sebetulnya. Jadi dari tahun 80-an sebetulnya radio anggota Persesanita itu sudah membayar royalti atas lagu-lagu yang dikumandangkan di radio masing-masing. Cuma dulu kita berurusannya sama KCI ya. YKCI dulu, Yayasan Karya Cipta Indonesia. Jadi dulu KCI... Halo, suara saya bisa didengar? Ya, dengar Mas Trafik. Bagus, bagus. Lanjut. Ya, jadi dulu Persesanita duduk dengan KCI untuk menentukan berapa tarif royalti yang pantas untuk radio swasta di Indonesia. Setelah Persesanita punya kesepakatan dengan KCI, maka Persesanita yang membayar royalti anggotanya secara kolektif. Nanti tinggal Persesanita yang berhitung sama anggotanya. Saya boleh share screen ya? Boleh, silakan. Bisa dilihat ya screen saya? Ya, bisa. Nah, judulnya hari ini mengkritisi royalti. Ya. Ini khusus saya bikin untuk Bang Rizal dan Om Bis ini. Terima kasih, Mas Trafik. Ini saya bingkai nih. Ya, karena saya kalau diundang ngobrol di media lain, saya nggak bikin PPT. Oh, oke. Tapi demi Bang Rizal sama demi Om Bis, saya bikin PPT ini. Ini ngerepotin Sekretari Hati. Kayaknya harus kasih iklan nih, Om Rizal. Jadi, kalau kita ngomongin PP56 tahun 2021, Jadi, sebetulnya PP ini adalah turunan dari Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi, kelihatan ya negara kita itu, apa sih namanya? Jadwal kerjanya itu agak-agak telat ya. Jadi, Undang-Undang 28 tentang hak cipta itu keluar tahun 2014. Kemudian, peraturan pemerintahnya baru keluar tahun 2021. Kebayang nggak? Lama gitu ya. Nah, kemudian PP56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik ini mengatur apa aja sih? Dia mengatur beberapa hal yang sebetulnya tidak semuanya juga baru. Dia mengatur siapa yang akan memungut royalti. Kemudian, siapa yang harus membayar royalti. Kemudian, peraturan pemerintah ini juga mengamanakan dibuatnya pusat data lagu dan atau musik. Supaya kita tahu lagu A, pemegang hak ciptanya siapa, pemegang hak terkaitnya siapa. Karena kalau lagu dan musik ini nggak ada databasenya, nanti chaos pada saat uang royalti itu dibagikan setelah dipungut. Kemudian, PP ini juga mengatur pengelolaan dan distribusi royalti yang berhasil dikumpulkan. Siapa aja sih yang wajib bayar royalti menurut peraturan pemerintah yang baru ditandatangani oleh Pak Jokowi ini. Ada 14 layanan publik yang harus bayar royalti. Satu, seminar berbayar. Jadi, sebetulnya seminarnya Bang Rizal ini nggak perlu bayar royalti. Karena tidak berbayar gitu ya. Terus kemudian yang perlu membayar royalti adalah restoran, kafe, bar, pub, bistro, nightclub, diskotik. Saya udah lama sih nggak kesini nih karena pandemi ya. Kemudian yang harus bayar juga adalah konser musik. Yang harus bayar juga adalah konser musik. Jadi, sebetulnya kalau radio bikin off-air, terus kemudian mengundang Niji, kita harus bayar honornya Niji, dan kita harus menyiapkan uang juga untuk bayar royaltinya. Pusing kan ya? Loh orang saya bayar kok Pak? Artisnya manggung. Terus kenapa saya harus bayar juga royaltinya gitu. Jadi, yang kita bayar itu baru Nijinya. Yang kita bayar baru honor Nijinya. Tapi jangan-jangan honor yang kita bayar ke Niji itu penciptanya nggak dapat. Pemegang hak terkaitnya nggak dapat. Itu sebabnya konser tetap harus bayar royalti. Yang perlu bayar royalti lagi adalah transportasi umum, sawat terbang, bis, kereta api, dan kapal laut. Pameran sama bazar juga harus bayar royalti, ternyata bioskop, bayar royalti, nada tunggu telepon. Jadi, kalau saya telepon ke Bright, kan disuruh silahkan tekan extension yang Anda tuju. Saya pencet nih extension-nya. Nol, nol, nol. Extension-nya Bang Rizal. Kan nggak buru-buru diangkat sama Bang Rizal tuh. Saya disuruh dengerin lagu dulu biasanya kan. Nah, itu bayar royaltinya tuh. Iya. Itu bayar royalti. Kalau ke Light bukan lagu, iklan. Kantor, Bang. Kalau putar lagu, kan biasanya kalau kita ke bank, kita ke kantor, di ruang tunggu, biar nggak sepi. Ada audio gitu ya, lagu ya. Nah, kalau kita lakukan itu, kita harus bayar royalti. Pertokohan bayar royalti. Tempat rekreasi bayar royalti. Televisi, bayar royalti, dan radio. Saya pakai. Warna merah. Hotel dan semua fasilitas hotel bayar royalti, karaoke bayar royalti. Sebetulnya dari 14 layanan publik ini, kalau mereka nggak mau memperbesar biaya bulanan dengan bayar royalti, mereka bisa berhenti aja sebetulnya putar lagu. Kayak seminar. Emang kalau seminar nggak putar lagu, kenapa? Bisa-bisa aja gitu kan. Terus kemudian kayak pesawat terbang, bis, kereta api, kapal laut. Kalau memang mereka nggak putar lagu, ya kenapa emang gitu loh. Nggak membuat kita nggak naik kapal terbang gitu kan. Nggak bikin kita berhenti naik kereta api gitu loh. Begitu juga pameran dan bazar. Kalau mereka nggak putar lagu kan bukan masalah besar. Bioskop juga demikian. Kalau sambil nunggu film main, kita nggak diputerin lagu, nggak apa-apa tuh. Puterin aja ekstrak film yang akan datang. Dua atau tiga bulan ke depan gitu loh ya. Begitu juga kantor, bank, pertokohan, tempat rekreasi emang kita kancur pengen dengerin lagu gitu ya. Kita kan ke taman mini nggak pengen dengerin lagu. Keragunan kita pengen melihat monyet gitu loh. Bukan pengen dengerin lagu gitu loh. Sehingga akhirnya kalau tempat-tempat itu memutuskan A, karena ada royaltinya gue sekarang nggak mau puter lagu. Nggak ada masalah. Problemnya adalah buat kita di radio. Problemnya buat kita di karaoke. Problemnya buat kita yang sering bikin konser. Problemnya buat teman-teman yang punya resto, kafe, nightclub, diskotik. Nggak bisa nggak puter lagu. Karena menu utamanya adalah lagu. Menu utamanya adalah musik. Sehingga akhirnya ya harus kita anggarkan uang untuk bayar royalti kan gitu. Jadi bukan hal baru sebetulnya ya. Yang diatur oleh PP ini sama sekali bukan hal baru. Tapi, ada tapi-nya nih. Disrupsi digital itu membuat jumlah pendengar dan kue iklan turun. Walaupun ada beberapa kota yang jumlah pendengarnya naik ya. Seperti Jakarta misalnya. Tapi secara umum kota-kota lain mengalami penurunan jumlah pendengar. Ketika usaha radio untuk pulih belum berhasil, COVID-19 membuat kondisi radio makin buruk gitu. Berbagai data yang kita himpun bilang bahwa Radex itu bahkan turun sampai 70 persen dibanding tahun 2019. Pendapatan radio pada Q1 2021 lebih kecil dibanding Q1 2020. Dan ini penting nih. Ini berkali-kali saya diingatkan oleh orang-orang gitu ya. Bahwa industri radio dan industri musik itu saling belanku. Berkat industri musik, radio punya materi lagu untuk disiarkan. Tapi begitu juga sebaliknya. Karya penyanyi, musisi, dan pencipta lagu bisa berkupandang ke seluruh pelosok. Ya karena jasanya radio gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh ada yang pernah baca gak sih? Berita di sebuah media online gitu. Katon Bagaskara kritik radio. Yang sama sekali tidak pernah bayar royalti. Saya baca berita itu ya. Kebetulan saya punya nomor WA-nya saya WA gitu. Tapi gak dibalas sampai sekarang sama dia. Jadi kayaknya dia gak tahu gitu ya. Bahwa dulu, dari zaman dulu, semua radio itu membayar royalti secara rutin kepada KCI. Itu diorganize oleh Persesenti. Sepertinya dia gak tahu gitu loh. Sampai akhirnya dia bisa bilang bahwa radio gak pernah bayar royalti. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua. Dia mungkin gak tahu kali dulu kalau label, perusahaan labelnya dia gitu ya. Kan setiap kali Katon dan Club Project punya lagu baru itu, itu kan orang labelnya tuh dateng ya ke radio ya. Atau pada saat musik director kita dateng ke perusahaan rekaman itu kan, eh ini lagu Katon yang baru nih. Ini lagu Club Project yang baru. Lu puterin dong. Jangan sampai gak lu puterin ya. Kan kita friend. Dan kapan nih Club Project bisa lu interview? Sehubungan sama album barunya gitu. Akhirnya bukan hanya lagunya yang diputerin sama teman-teman radio, bahkan diundang datang ke studio untuk promo albumnya. Kebanyakan for free itu gak ada yang bayar gitu. Dan sekarang bisa-bisanya dia bilang bahwa radio gak pernah bayar royalti sama sekali. Air susu di bawah air tuba. Itu kan menyedihkan gitu ya. Menyedihkan buat teman-teman MD, buat teman-teman PD yang sampai sekarang masih ingat gitu, bahwa gue puterin lagu lu. Waktu lagu lu itu baru jadi. Dan gue interview lu waktu itu di radio gue, supaya album lu laku gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh dilupain gitu. Jadi, seolah-olah kita di radio mendapatkan keuntungan langsung dengan puter lagu. Padahal enggak. Perpaduan antara lagu, penyiar, materi kata, kreativitas, membuat kita mendapatkan pendengar. Karena kita punya pendengar, maka iklannya datang kan gitu. Yang memanfaatkan lagu sebagai menu utama, puter lagu, langsung dapat duit, itu bukan radio. Itu Spotify. Itu Jukes. Itu YouTube Music. Yang celakanya dalam PP ini enggak disebut bahwa dia harus bayar royalti. Kalau saya balik ke slide sebelumnya, cuman 14. Ada disebut? Pemutar musik digital? Kan enggak ada. Walaupun ada keterangan. Layanan publik lain yang belum diatur dalam PP ini akan diatur dalam peraturan menteri. Tapi yang jelas di 14 ini enggak ada. Saya lanjut Bang Rizal, sampai sini lanjut kita. Lanjut, lanjut. Tadi Aderson dari Bang Riz ngomongnya hati-hati. Masih aman omongan saya? Aman. Biasa masih merdeka. Aman. Nah ini tarif royalti nih. Teman-teman pasti udah tahu ya. Jadi Undang-Undang 28-nya keluar tahun 2018. Tarif royaltinya keluar tahun 2016. Peraturan pemerintahnya keluar tahun 2021. Ini orang-orang ini ngapain aja kerjanya coba. Dan bisa-bisanya keluarin PP, menyodorkan PP untuk ditentangani oleh Presiden pada tahun 2021. Saya mau balik nih. Kepada layanan publik yang harus bayar royalti. Seminar, resto, kafe, konser, transportasi umum, pameran, bazar, bioskop. Tempat rekreasi, pertokohan, TV, radio, hotel, karaoke. Tidakkah semua layanan publik itu adalah layanan publik yang paling terpukul karena pandemi? Benar nggak sih? Coba kita lihat tempat rekreasi. Ini kan tempat yang paling terpukul. Tadi kita ngobrol sama teman-teman kita di Bali itu siapa yang ke Bali sekarang? Gara-gara pandemi. Semua hotel sepi. Semua resto, kafe, bar, pub, disco, nightclub, discotheque. Sepi semua. PSBB, berubah namanya jadi PPKM, pembatasan jam, dan lain-lain. Sehingga akhirnya nih yang teriak soal royalti ini bukan cuma kita di radio. Saya ngobrol sama teman-teman asosiasi karaoke, teman-teman yang ngurusin mal, dan lain-lain. Semuanya teriak soal royalti ini. Bukan karena mereka nggak mau bayar. Bukan mereka berpikir bahwa ini bukan kewajiban mereka. Cuma mungkin kayak gini kali ya. Kayak manggel aja gitu. Lo hidup gue lagi susah gitu. Tiba-tiba lo ingetin gue dengan kewajiban yang satu ini gitu. Bukan mereka nggak mau bayar, bukan. Nah ini tarif royalti nih. Kita lihat yang paling kiri lah itu. Jadi menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2016 Jadi untuk tahun 2018 Ini kita baru ngomong tahun 2018 loh. Kita belum tahu tahun 2020 dan 2021-nya kayak apa. Total royalti yang harus dibeli oleh radio itu adalah 1,15%. 0,6% adalah hak cip. Sementara 0,55% adalah hak terkait. Totalnya 1,15%. Kurang lebih sama dengan televisi ya. Televisi juga sepertinya mereka hitung dengan menggunakan cara yang sama. Hanya saja mereka membedakan. Mereka membedakan antara radio komersil dengan radio non-komersil. Nah saya nggak tahu sebetul yang mereka maksud dengan radio komersil apakah kita ini radio swasta. Terus kemudian apa yang mereka maksud dengan radio non-komersil? Apakah RRI? Karena radio komersil 1,15% dari total pendapatan per tahun. Sementara radio non-komersil mereka kenakannya itu lamsam. 2 juta per tahun. Hak cipta 1 juta. Hak terkait 2 juta. Kita nggak perlu lihat lah ya. Yang untuk karaoke, untuk transportasi umum gitu ya. Biarkanlah mereka memiliki nasibnya masing-masing gitu. Nah ini. Ini tarif radio nih. Tarif royalti radio komersil adalah 1,15% dari pendapatan per tahun. Tarif royalti radio non-komersil lamsam. 2 juta per tahun. Ini nggak jelas RRI masuk mana sebetulnya. Dalam keputusan LMKN tentang tarif royalti radio di ayat 5 disebut RRI masuk komersil. Tapi di ayat 6-nya disebut juga RRI itu non-komersil gitu loh. Ini kalau saya boleh menduga-duga. Kan memang ada RRI, ada Pro 2 begitu ya. Mungkin RRI-nya mereka masukkan ke dalam kategori Pro 2-nya mereka masukkan ke dalam kategori komersil. Sementara RRI-nya non-komersil gitu. Sehingga akhirnya mereka hanya kenakan lumsum 2 juta per tahun. Padahal mereka nggak tahu pendapatan RRI tahun 2020 itu pagunya 1,3 triliun. Kalau mereka tahu, mungkin mereka maksa tuh. Supaya RRI bayar juga 1,15 persen dari pendapatannya per tahun. Kemudian yang ketiga nih. Jadi agak aneh kalau mereka menentukan tarif royalti. Ini buat radio komersil, ini buat radio non-komersil. Karena hukum penyiaran di Indonesia itu selama ini nggak pernah kenal. Sama sebutan radio komersil dan non-komersil. Undang-undang penyiaran dan turunannya itu taunya cuma ada lembaga penyiaran swasta atau radio swasta, lembaga penyiaran publik, radio publik itu adalah RRI, atau lembaga penyiaran komunitas. Nah sama satu lagi yang sepertinya tidak mereka perhatikan, mereka lupa bahwa 90 persen radio swasta di Indonesia itu sebetulnya hanya UMKM. UMKM dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah sebagai UMKM dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar per tahun, pajak penghasilan kita itu cuma 0,5 persen loh, setahun. Nah bandingkan dengan tarif royalti. Itu artinya tarif royalti yang harus dibayar oleh radio swasta lebih besar daripada PPH. Sementara mereka dengan gagah perkasa selalu bilang, tarif royalti ini kecil loh, murah banget loh. Murah dibanding apa? Kalau kita bandingin sama PPH aja, dia jauh lebih besar kan gitu. Nah ini kritik ya, kritik preses SNI terhadap PP56 tahun 2021. Undang-Undang 28 tahun 2014 itu jelas menugaskan LMK untuk memungut royalti. Tapi di PP56 2021 disebutkan yang tarif royalti itu adalah LMKN. Teman-teman mungkin bertanya, apa bedanya LMK dengan LMKN gitu? Jadi kalau dulu kita bayar royalti itu ke KCI, maka sekarang KCI itulah yang disebut dengan LMK. PAMI, Persatuan Artis Melayu Indonesia, itu sekarang disebut LMK. WAMI, Wahana Musik Indonesia, kalau saya tidak salah sebutannya ya, itulah yang disebut LMK. LMK itu adalah sebuah badan, sebuah lembaga, di mana kalau saya menciptakan sebuah lagu, saya mencatatkan hak cipta saya, lagu saya, ke LMK, LMK itu. Sementara LMKN adalah lembaga manajemen kolektif nasional yang diamanatkan memang untuk berdiri oleh Undang-Undang 28 tahun 2014 untuk melakukan pengelolaan terhadap uang royalti yang terkumpul. Yang kedua, ini mungkin beberapa teman-teman musisi, pencipta, seniman gitu ya, belum tahu nih. Bahwa royalti yang nanti berhasil dikumpulkan oleh LMKN, itu nggak sepenuhnya loh diterima oleh pemimpinan hak cipta dan pemimpinan hak terkait. Karena biaya operasional LMKN itu diambil dari uang royalti yang terkumpul. Berbeda dengan KPI, berbeda dengan Dewan Pers, berbeda dengan KPK, berbeda dengan KPPU. Itu kan biayanya dari APBN gitu ya, tapi LMKN ini nggak. LMKN tidak dibiayai oleh APBN, tapi dia dibiayai oleh uang royalti yang terkumpul. Nah, saya nggak tahu. Ini teman-teman pencipta lagu, musisi, tahu nggak sih? Bahwa jangan senang dulu, Bray. Biaya operasional LMKN itu diambil dari royalti loh. Demikian juga dengan LMKN. Kemudian kritik kita yang lain adalah PP56 2021 ini nggak menyebutkan platform musik digital sebagai layanan publik yang harus bayar royalti. Padahal, platform pemutar musik digital ini manfaatnya langsung pada saat mereka menyiarkan lagu. Beda sama radio. Manfaatnya tidak langsung. Karena radio, puter lagu, bukan lagunya yang dibeli sama orang. Bukan lagunya yang mendatangkan iklan. Yang mendatangkan iklan itu adalah jumlah pendengarnya, kreatifitasnya, formatnya, programnya gitu. Lagu hanya salah satu variable di dalam radio. Beda dengan pemutar musik digital. Yang memang variablenya, ya lagu aja. Tok, nggak ada yang lain. Gitu. Kemudian PP56 2021 tidak mendefinisikan tata cara penentuan tarif royalti. Sebetulnya bukan cuma di PP-nya saja. Di Undang-Undang 28 tahun 2014 juga nggak disebutin. Tata cara penentuan tarif royalti gitu ya. Sarat-sarat menjadi anggota LMKN juga nggak disebutkan dengan jelas gitu loh. Sehingga akhirnya kita agak bingung kalau ngelihat komposisi, apa namanya, komposisi LMKN. Jadi ada musisi, ada pencipta, ada pensiunan pegawai pemerintah, gitu loh. Bahkan ada polisi, saya lihat gitu. Jadi agak bingung juga kita ngelihatnya gitu. Nah ini bagaimana sikap PSSNI? PSSNI tidak menolak penghutan royalti. Karena menolak penghutan royalti artinya kita melawan Undang-Undang. Dengan tidak membayar royalti artinya kita tidak menghargai cipta, rasa, karsa yang selama ini sudah dituangkan oleh musisi, seniman, penyanyi, pencipta lalu. Tapi lembaga-lembaga yang diwajibkan bayar royalti harus dilibatkan dalam penetapan tarif. Tarif gak bisa ditentukan sendiri oleh LMKN. Dia harus melibatkan kita. Dia harus melibatkan radio. Dia harus melibatkan televisi. Dia harus mengajak diskusi teman-teman karaoke. Dia harus mengajak diskusi teman-teman penerbangan, bioskop, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting adalah transparansi dalam pendistribusian royalti. filosofinya kan supaya pencipta lagu, pemegang hak terkait hidup sejahtera. Gak seperti sekarang. Yang hidup sejahtera cuma penyanyinya doang. Penciptanya kurang sejahtera. Karena itu kita berharap transparan ya. pendistribusiannya jangan sampai orang yang memungut daya royalti udah bisa naik mobil sementara pencipta lagunya masih naik angkot. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Karena kalau hal itu terjadi artinya niat baik negara ini untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta gagal. Bagaimana usulan presa SNI? Royalti radio swasta sebaiknya diberikan secara lungsum. Jadi sebaiknya ditagihkan secara lungsum. Dengan memperhatikan kelas radio sebagaimana diatur oleh pemerintah selama ini. Kalau kita perhatiin ISR kita, IPP kita, kita akan tahu kita radio kelas apa sebetulnya. Jadi di Undang-Undang Penyiaran, di Peraturan Pemerintah Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Telekomunikasi, itu kan jelas. Radio itu ada kelasnya. Radio kelas A, radio kelas B, radio kelas C. Radio kelas A itu biasanya adalah radio yang beroperasi di ibu kota provinsi. Dia secara teknis jangkauan siarannya boleh sampai sekian kilometer, menggunakan IRP, power pemancar, ketinggian antena, ketinggian power dan antena, sekian, itu radio kelas A. Kemudian ada radio kelas B. Radio kelas B ini biasanya adalah radio-radio yang beroperasi di bukota provinsi. Kemudian ada radio kelas C. Radio kelas C ini adalah radio yang biasanya beroperasi di daerah tingkat 2. makanya tagihan YSR kita, iuran IPP kita beda-beda sesuai dengan kita radio kelas apa. Iuran anggota per CSNI pun sekarang juga begini. Ada radio kelas A, bayar iuran per CSNI per bulan berapa, kelas B per bulan berapa, kelas C per bulan berapa. Kemudian dengan tarif lumsum ini, maka radio nggak perlu ngeluarin daya 2 kali. Kalau kita mau lihat tarif yang tadi saya izin balik. Tarif royalti radio komersil 1,15% dari pendapatan per tahun. Karena dia 1,15% dari pendapatan per tahun, maka laporan keuangan kita harus diaudit dulu sama akuntan publik. Setelah clear berapa pendapatan kita setahun baru kita bayarin 1,15% Akibatnya kita kena keluar biaya 2 kali. Kita bayar akuntan publik dulu, setelah itu kita bayar royaltinya. Sudah jatuh ke tingkat tangga. Sementara kalau tarifnya lungsum, maka radio nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk audit. Saya juga nggak habis pikir ini jangan-jangan kalau kita tetap harus diaudit dulu sebelum kita bayar royaltinya, jangan-jangan lebih besar biaya auditnya. Karena biaya audit untuk radio di luar kota saja, di luar pulau itu antara 10 sampai 15 juta. Berapa tarif yang diusulkan oleh PersesNI? Ini tarif yang kita usulkan seperti ini, radio kelas A 1 juta 500 per tahun, radio kelas B 1 juta per tahun, radio kelas C 500 ribu per tahun. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan saya kembalikan ke Om Rizal dan ke Om Bis. Mas Rafiq, terima kasih mendadak sekali di akhir presentasi menarik mengayun mengalir tiba-tiba terima kasih. By the way, thank you Mas Rafiq paparannya. Ya. Mas Mombang? Ya, singkat padat berbobot. Ya. Singkat padat berbobot dan penuh deken. kita langsung buka open channel atau kita mau diskusi dulu sama Mas Rafiq dan Mas Mombang? Ini sudah banyak nih yang ada beberapa catatan dan pertanyaan di chat room ya. Baca pelan-pelan. Tapi saya sebenarnya pengen tanya dulu boleh nggak? Ini seringkali karena kan seringkali kita kan semua udah nempel di sosmed ya. nah seringkali kan kita bikin kalau dulu hanya e-flyer ya sekarang bikin-bikin video promo. Video promo itu kan nggak mungkin nggak pakai musik ya. Pasti ada musiknya. Nah itu kena nggak kadang-kadang bisa lolos di Facebook, di Youtube. Kadang-kadang kena disitu tulisnya copyright claim. Nah di Indonesia sendiri gimana? Jadi kayaknya saking begini loh kadang-kadang malah lagu Indonesia nggak apa-apa gitu. Tapi lagu Indonesia yang mana gitu kan? Itu gimana? Sebelum sebelumnya sih kan kalau kita lihat PP56 PP56 itu nggak mengatur sampai ke sosial media tuh. Jadi kalau saya belajar dari PP56 itu kalau kita bersandar kepada PP56 itu harusnya nggak bayar royalti kan? Ya. Karena kan jelas hanya 14. Gitu. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah Facebook itu kalau kita masih bundle ya video elemen musiknya yang berroyalti itu akan di-mute. Kadang-kadang di-mute semua negara atau di beberapa negara. Tapi kalau nggak salah mulai bulan Oktober, November kemarin Facebook sudah melepas tangan. Jadi kita berhadapan langsung. Jadi supaya Facebook sebagai mediumnya nggak ikut dituntut. Jadi kita tuh langsung tuh. Di Youtube juga begitu kan udah mulai ada catatan copyright claim. Nah sementara di kita sebelum sosmed aja masih banyak tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang di cafe lah yang di segala macem. Ini mungkin Mas Rizal salah satu mulai kita tanya apa? Kita baca satu-satu kali ya. Boleh. Mas Bumbang, silahkan. Ini dari Sunarno, Jambi. Selamat sore Mas Rizal Manggis Jambi baru bergabung hari ini. Mudah-mudahan oh ini bukan pertanyaan nih. Ini mas Rizal ini mas Rizal ini fansnya banyak gitu jadi terus kalam-kalamannya banyak ini. Mas Bumbang boleh saya bertanya dulu sama Mas Raffik? Silahkan. Silahkan. Mas Raffik peraturan atau penetapan royalti ini mulai kapan berlaku Mas Raffik? Jadi kalau dibilang berlakunya kan tadi saya saya sampaikan bahwa undang-undangnya keluar tahun 2014 kemudian peraturan menteri tentang tarifnya keluar 2016 jadi sebetulnya begitu peraturan menteri itu keluar begitu tarifnya sudah definitif harusnya LMK dan LMKN sudah bisa nagih tuh gitu nah cuma selama ini setahu saya memang proses mengumpulkan tarif royalti itu bukan hal yang mudah seperti yang saya bilang ya dulu itu kebanyakan radio yang mendatang itu adalah LMK lembaga manajemen kolektif lembaga manajemen kolektif itu harus disahkan oleh menteri ada sejumlah syarat dia bisa mendaftarkan dirinya ke kementerian misalnya saja sedikitnya dia mendapatkan mandat dari 100 orang pencipta lagu gitu misalnya makanya kemudian KCI itu menjelma menjadi LMK Wami menjelma menjadi LMK Pami menjelma menjadi LMK dia mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan persenian dari menteri oke sekarang kalian jadi LMK kalau dulu kan yang nagih semuanya datang ke tempat kita kan ada KCI juga datang Wami juga datang Pami juga datang nah kemudian di PP ini sepertinya hal itu yang coba diantisipasi bahwa yang boleh nagih itu cuma LMKN sehingga akhirnya kita gak didatengin oleh sangat banyak LMK itu tapi problemnya sekarang adalah teman-teman LMK yang ngomel loh menurut undang-undang harusnya saya lo yang nagih kenapa sekarang di PP ini tugas penagihan diserahkan kepada LMKN jadi kalau kapan mulai berlakunya sebetulnya semenjak tahun 2018 mereka sudah mulai nagih sebetulnya dan saya ingat persis di tahun 2017 pengurusan preses NI yang lama waktu itu ketuanya masih Pak Rohmat Hadiwi Joyo sekjennya Pak Hasnen Rais kalau saya gak salah temannya Mas Bis pernah duduk bareng dengan teman-teman LMK pernah duduk bareng dengan teman-teman LMKN waktu itu berdiskusi untuk menentukan tarif yang pantas yang patut yang adil yang fair untuk radio tapi sepertinya waktu itu gak ketemu kata sepakat tidak ketemu kata sepakat sehingga akhirnya sepertinya ada deadlock waktu itu antara radio dengan teman-teman LMK LMKN di tahun 2017 makanya saya berharap dengan keluarnya PP ini ini bisa menjembatani kebuntuan yuk teman-teman LMKN undang undang asosiasi radio undang asosiasi TV undang asosiasi karaoke undang asosiasi hiburan bioskop mari kita duduk bersama-sama menentukan tarif royalti yang satu tidak membuat seniman miskin tapi bisa dijangkau oleh radio oleh TV karaoke dan lain-lain jadi kalau berlapunya mulai kapan sebetulnya semenjak peraturan menteri keluar tahun 2016 itu harusnya mereka udah bisa tagih sebetulnya gitu Bang Rijal tapi kenyataannya sekarang ini ada peraturan pemerintah yang diluncurkan baru-baru ini ya mas dan sudah muncul LMKM sebagai lembaga yang berhak untuk mengumpulkan nah itu turunan bagaimana LMKM melakukan eksekusi sudah ada jadi di PP ini ada sejumlah hal yang dilimpahkan ke peraturan menteri sebetulnya ya contohnya disebutkan dalam PP ini hanya 14 lembaga layanan publik yang harus bayar royalti kalau nanti ada tambahan silahkan diatur dalam peraturan menteri gitu kan terus kemudian PP ini juga mengamanatkan di bentuknya pusat data lagu dan musik supaya nanti uang royalti yang terkumpul jelas akan distribusikan kemana kalau kita gak punya database lagu ini siapa pegang hak ciptanya lagu ini siapa pegang hak terkaitnya terus kalau udah terkumpul terus uang itu mau dikemana makanya database itu harus dan pemerintah ditugaskan untuk membuat database itu database itu udah harus jadi selambat-lambatnya dua tahun semenjak peraturan pemerintah ditanda tangani nah kita gak tahu apakah mereka akan lagi nunggu pusat data itu selesai rasanya kan enggak rasanya kan enggak tapi yang jadi catatan kita gini mas Riza tadi kan saya sempat tampilin tuh tarif royalti nah tarif royalti yang diatur oleh peraturan menteri itu hanya baru tarif sampai tahun 2019 jadi tarif tahun 2020 belum ada tarif tahun 2021 belum ada makanya kami yakin sebentar lagi LMKN dan Kementerian Hukum dan HAM akan duduk tuh untuk menentukan tarif yang baru untuk tahun 2020 yang akan mereka tagi di tahun 2021 kemudian berapa tarif tahun 2021 yang akan mereka tagi nanti di tahun 2022 nah kita berharap dalam pembahasan itu ajak kita dong bos oke oke masa kita kagak diajak kita yang mau bayar nih bos gitu betul karena Dirjen KI aja bilang ini bukan wilayah pemerintah loh menentukan tarifnya ini sebetulnya B2B bisnis to bisnis jadi silahkan pengusaha ngobrol sama LMKN itu ada kesepakatan pemerintah tinggal bikinin SK Menterinya doang gitu loh apakah sudah ada proaktif dari PSN untuk mengirim surat ajakan atau ajak mengajak diskusi bareng tentang hal ini Mas Raffi udah dong bos kita udah kirim surat kita sudah berkirim surat ke LMKN kita tembuskan ke Dirjen Kekayaan Intelektual kita tembuskan juga ke Ketua Umum kita kita tembuskan juga ke KPI kita tembuskan juga ke Dewan Pengawas Presa SNI nah saya bikin surat khusus juga ke KPI karena salah satu tugas KPI itu adalah menciptakan dunia penyiaran yang kondusif gitu jadi saya sampaikan ke teman-teman di KPI bahwa bos ada problem nih bos ada beberapa hal yang bisa bikin industri penyiaran jadi gak kondusif gitu jadi tolong perhatian teman-teman dari KPI tentu kita tidak berharap KPI cuma jadi seperti semacam polisi lalu lintas kalau lembaga penyiaran salah karena semprit gitu kan tapi begitu lembaga penyiaran bermasalah dengan royalti bermasalah dengan disrupsi digital bermasalah dengan pandemi terus perannya KPI dimana gitu ya mas Rafiq ini ada pertanyaan menarik nih dari saya nih mas Rafiq itu kan dari lembaga sudah menentukan tarif sekitar 1,7 persen dari pendapatan iklan setahun ya mas Rafiq kebayang gak kalau ada radio yang malah rugi mas Rafiq gimana cara ngitung itu mas Rafiq itu dia mas jadi dia gak peduli kita untung atau rugi makanya dia kenakan tarifnya dari revenue dari pendapatan iklan ya bukan dari pendapatan jadi dari pendapatan mas jadi jadi misalnya gini misalnya ada satu radio gitu ya penghasilannya 6M padahal penghasilan 6M itu tidak membuat keuntung karena kosnya lebih besar dari 6M tetap harus meroyati agen iklan gimana agen iklan radio bayu itu kebayar radio bayu agen iklan agen periklanan harus kebayar agen periklanan gak mau terlaku bang tapi menikmati dari radio kan dia berkansaksi beli ini tadi dari Denny Sopi saya bacain Mas Rizal Mas Rofiq tadi kan ngomongin radio komersil dan non-komersil bayangan saya mungkin radio non-komersil itu bahkan radio komunitas kali ya radio komunitas aja mungkin banyak di kampus tapi disini non-komersil kalau RRI katanya RRI dan radio publik yang ada di daerah di bawah pemerintahan daerah atau RKPD atau RSPD untuk RRI LPP saat ini bisa menerima iklan jadi termasuk kategori radio komersil juga ya sekarang RRI jadi yang non-komersil itu yang mana ya belum dijelaskan benar jadi Om Bis sepertinya orang yang bikin tarif itu yang menentukan radio komersil bayar sekian non-komersil bayar sekian gak tahu industri radio kayak apa harus diundang seperti itu dia gak ngerti seperti apa lembaga penyiaran radio diatur di negara ini dia harusnya balik terminologi hukum yang selama ini dipakai lembaga penyiaran swasta lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran komunitas radio swasta RRI sebagai radio publik dan radio komunitas mereka tahu gak mereka tahu orang yang menentukan tarif itu teman-teman LMKN itu tahu gak bahwa radio swasta RRI radio komunitas boleh cari iklan mereka tahu gak itu jadi rancu jadi undang-undang penyiaran di peraturan pemerintah turunan jadi undang-undang penyiaran itu disebutin loh RRI boleh cari iklan iya mas Ravik itu definisi radio itu radio terestrial saja atau termasuk radio streaming dan segala macamnya mas Ravik radio bright ya salah satunya jadi disebutkan disitu terestrial dan non-terestrial sih ada kalimatnya non-terestrial gitu ya oh iya disebut termasuk radio satelit tapi di Indonesia gak ada radio satelit ya benar karena kalau radio bright gak bayar royalti saya yang protes pertama kali mas Ravik mas Rizal mas Ravik mas Rizal ini kan kita sudah terlanjur mendiskusikan disini ya presiden sudah memang faktanya sudah meneratangani gitu kan walaupun tadi kan terlalu banyak apa ya artinya ini bukan kabar baru sebenarnya kalau membuat industri penyiaran gitu kan makanya ada perusahaan label dan seterusnya nah saya hanya menjabatkan ini pertanyaan dari Rido Ono tapi benar juga jadi sekarang jadi pak sekarang step apa sih yang harus kita lakukan dengan adanya hukum ini jadi artinya setelah kita selesai dari Juminar ini radio Juminar ini apa yang harus dilakukan oleh para pelaku industri khususnya pelaku radio tadi ya mungkin sebetulnya pertanyaan ini lebih tepat diajukannya ke asosiasi kalau apa yang harus dilakukan oleh radio menurut saya sih ya berlaku seperti biasa aja gitu ya kan gak mungkin tiba-tiba radio kita berhenti puter lagu gitu kan gak mungkin begitu ya atau tiba-tiba begitu kita dikirimin lagu baru sama label enggak ah gue gak mau puterin kecuali lu bayar apa dia mau kita sedrastis itu walaupun beberapa teman-teman di daerah bilang begitu oke berarti nanti kalau ada label musisi pencipta publisher penyanyi minta bantu promo for free radio kita kita cuekin kita gak mau bantu ya 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 oke bayang kebayang ada juga beberapa teman kita di daerah melakukan itu kita harus melakukan itu gitu menurut saya gak perlulah jangan kita apa ya membakar jembatan kita dengan industri musik karena industri musik sama industri radio itu kakak beradi saling membantu satu sama lain yang mana kakaknya yang mana adeknya mas Raffik ya tergantung kakaknya radio lah kakaknya lahir duluan ya bos kan tadi seperti yang tadi saya bilang gini loh Bang Risa karena mereka menciptakan lagu kita jadi punya materi lagu kan untuk kita siarnya betul itu manfaat yang kita terima itu tidak bisa kita pungkiri tapi manfaat yang mereka terima tidak bisa mereka pungkiri adalah karena kita lagu anda ciptaan anda karya seni anda bisa terdengar sampai jadi kita saling bantu satu sama lain nah sebetulnya hal ini yang mau kita bawa KLMTN eh lu yakin mau kasih tarik gue seperti ini lu gak pikirin ya kondisi-kondisi yang lainnya ada kondisi kayak gini loh ada kondisi kayak gini loh saya pengen cerita gini Om Bis jadi beberapa tahun yang lalu Gubernur DKI Jakarta waktu itu masih Sutyoso namanya mengeluarkan peraturan Gubernur tentang pajak tower jadi semua tower di Jakarta disuruh bayar pajak sama Bang Yos waktu itu pukul rata per meter ketinggian bayar satu juta jadi kalau tower kita seratus meter bayar deh 100 juta 50 meter bayar deh 50 juta itu gak peduli mau tower apa aja kena mau tower BTS mau tower radio mau tower TV kena pajak itu kemudian kita dateng loh ke Bang Yos kita ngobrol baik-baik sama Bang Yos Bang Yos kenapa disamain tarif tower radio pajaknya sama tower seluler tower BTS oh ya sama dong bentuknya aja sama warna catnya aja sama tuh merah kutih jadi yaudah sama lah kan ini fisik gitu terus kita kasih tau ke Bang Yos Bang Yos satu tower radio itu gak setiap menit cetak duit tower radio itu sejam maksimum cetak duitnya cuman 12 menit sisanya apa sisanya mengabarkan ke orang Jakarta bahwa gubernur Jakarta namanya Bang Yos Bang Yos adalah gubernur yang mempelopori Baswe Bang Yos ngeberesin banjir di sono Bang Yos ngeberesin banjir disini jadi ada fungsi sosialnya di tower radio komersilnya sejam cuman 12 menit beda sama tower seluler tower seluler tiap menit orang transaksi pulsa orang transaksi kuota beda Bang Yos lagi sekarang ya zoom akhirnya sama Bang Yos dibatalin tuh dibatalin akhirnya dia paham perbedaan antara tower radio sama tower seluler sehingga akhirnya menurut dia gak bisa disamakan dan sialnya dan sialnya biasanya tower radio jauh lebih tinggi tower seluler kan gak perlu tinggi-tinggi nah itu dia itu dia ini dari pulang dari sigma sebelumnya perkenalkan nama saya pulang dari pulang dari dari sigma 107,7 FM Padang sigma 107,7 FM merupakan radio komunitas di Universitas Negeri Padang tadi sebenarnya sudah terjawab izin bertanya Pak untuk radio komunitas apakah wajib juga membayar royalti sedangkan kami tidak ada pemasukan sama sekali sama ya perasalan saya gini aja sebelum dijawab Mas Rofik saya kan lagi suka otak-atik otaknya nih manusia nih ini kan akhirnya ke behavior ya perilaku karena segala sesuatu itu diputuskan di dalam pikiran termasuk perasaan jadi orang Indonesia pun ini sudah berita yang biasa di Singapura pun kita tertipkan jadi karena sana peraturannya strik sanksinya ada jelas nah terkait dengan di Indonesia artinya ini untuk kemajuan bangsa untuk kemajuan bersama jadi dulu saya ingat sempat satu dosen yang jago pakar hukum kita tuh perlu itu padahal udah 25 tahun yang lalu maksudnya dibilang law reinforcement bukan law enforcement law reinforcement jadi pemberdayaan hukum yang surus-penurus jadi yang paling penting penerapannya gitu loh nah pada saat dirumuskan atau ditanda tangan atau sebelum ditanda tangan dirumuskan undang-undang ini saya setuju tuh apakah mereka terutama di industri penyiaran radio apakah mereka sudah tahu nature-nya radio seperti apa saya ingat tuh tahun 2010-an ngintip di komputernya Mas Rizal di RadioNet aja dulu radio komersil itu yang ini yang jelas-jelas yang udah dipasang iklan ya ada 1.800 lebih ya gak tau sekarang ada berapa ribu tuh nah maksud saya sudah disiapkan gak timnya yang tadi sama sih pertanyaannya Mas Rizal bagaimana implementasinya bagaimana yang melanggar dan seterusnya nah ini kan jadi runyam jadi dari sambal sampai merupakan kata yang lain ah boro-boro kita lagi mikirin pandemi lagi pusing nah ini Monggo silahkan ya jadi gini sebetulnya waktu PP ini ditanda tangani sama presiden dan keluar kan semua orang kaget gitu ya karena kok gak pernah ada diskusi gak pernah ada uji publik gak pernah ada pembicaraan sebelumnya gitu ya itu yang pertama terus bahwa ternyata Kementerian Hukum dan HAM pernah ngeluarin SK tentang tarif royalti di tahun 2016 sejujurnya lah kita juga pun baru tahu sekarang gitu loh karena SK itu waktu diputuskan tidak pernah disosialisasikan dengan baik tidak pernah mengajak berbicara stakeholder dan lain-lain gitu terus kemudian saya melihat ada beberapa potensi kalau mereka memaksakan sulit mereka mengimplementasikan ini loh contoh kita ngomongin radio di gimana sih radio yang paling ujung misalnya oh sebutlah di perbatasan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Barat dengan Malaysia oh Malaysia oke ya ada nih satu radio swasta disitu dia tiba-tiba terima tagihan royalti pasti surat nggak mungkin LMKN-nya datang ke sana karena LMKN itu hanya ada di Jakarta dia tidak ada di tingkat daerah jadi buat saya nggak mungkin lah LMA maupun LMKN terbang ke perbatasan Indonesia dengan Sarawak sana hanya untuk nagih royalti gitu ya pasti bersurat begitu bersurat Anda harus bayar 1,15% dari total sales Anda mohon sertakan lampiran laporan keuangan yang sudah diaudit akuntan publik pertanyaan gue ada nggak akuntan publik di sana karena bandara paling dekat aja harus ke Sintang 6 jam jalan darat jadi saya melihat ada banyak hal itulah sebabnya Presa SNI menawarkan metode lumsum metode lumsum itu menguntungkan semua pihak LMKN ngoleknya gampang kita ngitungnya gampang kita jadi nggak keluar ongkos 2 kali karena kalau percentage dari revenue kita keluar ongkos 2 kali Om Bis bayar akuntan publik dulu sekitar 15 juta dan kemudian baru deh bayar tarif royaltinya saya nggak tahu tarif akuntan publik di masing-masing daerah tapi beberapa radio MRA yang ada di Jawa dan di luar Jawa itu tarifnya beda-beda antara 9 sampai 15 juta rupiah Om Hadidarta disitu jangan-jangan biaya untuk bayar akuntan publik yang lebih mahal daripada tarif royaltinya penyol menurut saya ini sebenarnya Mas Rofik ini kan sama aja dengan kasus yang yang sudah lama juga tentang kalau di industri radio tentang pajak bagaimana kita bisa menghitung ADEX Advertising Expediture secara tepat karena kan iklan itu tidak hanya yang di luar kota tidak hanya dapat dari Jakarta tapi dari iklan lokal nah pencatatan itu kan jadi bermasalah juga dalam arti kata mungkin ada yang profesional ada yang juga yang belum profesional yang di daerah mungkin sama temen aja bayarnya cash atau gimana yang ada tanda bukti dan segala macam jadi memang apa dulu sampai dibahas apakah karena itu gitu ya si industri radio jadi direcehkan dalam arti kata masalah kredibilitinya gitu loh ya kan nah tapi saya setuju tuh kalau untuk kategorisasi itu harus ya tadi kayak sama aja kayak dulu kita ngebantu si lagu kan baru mau nge-top gitu sudah minta royalti padahal radio bantin dia nge-top baru dia akhirnya jadi laku gitu kan sama sama ini radio ini bagaimana dia mau bertumbuh gitu ya dalam tidak ada hambatan macam-macam dia udah tengah mati nih sekarang kalau saya lihat nih karena rumah ini yang bertambah udah itu dia banyak beralih ke digital itu mas Rizal ini banyak pertanyaan nih mas Bambang yang mesti kita tayangkan nih mas Bambang ini kita bacakan atau kita open mic mas Bambang ini dari ada Zamroni minta izin untuk bertanya langsung saya open mic aja langsung ke mas Zamroni silahkan aja oh iya udah raise hand tuh silahkan ya Zamroni silahkan silahkan mas oke terima kasih banyak untuk semua mas semua yang ada disini dan semua Bapak Ibu saya kemarin itu kebetulan wawancara dengan salah satu komisioner LMKN bidang hukum dan litigasi Pak Marulam Pak Marulam Huta Huruf kayaknya ini antara kita di radio dengan LMKN ini kita berikan persepsi tentang tafsiran PP ini Bang dia bilang kalau dia itu kalau apa namanya PP ini atau aturan-aturan tentang Hatsipta ini adalah kaitannya dengan public performance nah beda dengan apa yang tadi disampaikan Mas Rafiq ini kayaknya kalau misalnya apa namanya ini tidak diselesaikan dengan duduk bersama bakal berkepanjangan soalnya ini kaitannya dengan tafsiran hukum apa masalah yang berbeda ya kemarin dia bilang kalau PP ini adalah royalty ini adalah untuk public performance ya apa namanya ke apa dia meminta kepada pengusaha dalam arti pengusaha penyiaran lembaga penyiaran radio ini untuk menyadari nah ini ini adalah royalty untuk kepentingan dunia musik terutama untuk pencipta lagu terus yang kedua kemarin ini ini saya konfirmasi aja yang kedua adalah orang radio kalau misalnya tidak setuju atau tidak sepakat dengan tarif ini bisa melakukan lobby-loby ke kemenkumham atau ke DJKI terus kalau misalnya tidak bisa bisa langsung melakukan gugantan hukum ke EMA nah kalau menurut anggapannya Mas Rafiq gimana Mas soalnya tadi Mas Rafiq bilang kalau PRSSN ini sempat juga melakukan apa namanya surat menyurat ya korespondensi dengan DJKI ini ada respon gak Mas apa namanya dari DJKI tentang apa namanya diskusi yang apa namanya yang yang kayaknya harus dilakukan dalam sesegera mungkin karena kemarin saya juga sempat tanya juga ke Pak Marulam ini kalau ini sudah aturan jadi kayaknya kesannya gak bisa diganggu-gugat gitu ini kan repot juga kalau misalnya sama-sama bersikra seperti ini Mas Rafiq jadi gini Mas saya langsung jawab ya iya silahkan problemnya adalah banyak teman-teman di LMKN yang juga gak paham sebetulnya apa yang mereka kerjain gitu termasuk Pak Marulam Pak Marulam itu adalah orang yang bilang bahwa kenapa kalian mengeluh tarif royalti di Indonesia itu sudah sangat rendah pertanyaan saya rendah dibanding apa kalau dibanding sama PPH final yang harus dibayarkan oleh radio jelas dia lebih besar PPH final itu buat radio dengan pendapatan under 4,8M cuma 0,5% royaltinya 1,15% jadi lebih rendah lebih rendah dibanding apa terus kemudian yang kedua di Kompas dia juga bilang kalau misalnya teman pengusaha tidak setuju dengan PPH ini oh silahkan mengajukan bugatan ke Mahkamah Konstitusi kan aneh gitu ya karena kita bukan keberatan dengan aturan membayar royaltinya kita keberatan dengan tarifnya dan tarif itu gak ada di PPH 56 ngerti gak jadi terus ngapain kita membawa PPH 56 itu ke Mahkamah Konstitusi kan gak ada gunanya gitu loh makanya yang dilakukan sekarang oleh kita adalah datang ke LMKN ngobrol sama dirijan haki bahwa pak penghitungan anda atas royalti sepertinya tidak patut sepertinya tidak fair sepertinya penghitungannya perlu kita perbaiki gitu Mas Zambroni ya terus respon masih belum ada ya mas soal korespondensi dari PSSNI kemarin yang tadi Mas Rafiq bilang ya gimana mas undang-undangnya tahun 2014 tarifnya keluar 2016 PP-nya keluar tahun 2021 jangan harap kita kirim surat hari ini besok dapat jawabannya gak ada itu di negara ini kejadian begitu makanya saya seneng ngobrol di tempat-tempat kayak gini semakin sering saya ngobrol semakin saya sering teriak-teriak semakin keditek tuh sama mereka sehingga akhirnya surat kita baru menjadi perhatian buat mereka gitu Mas Zambroni Mas terakhir ini Mas apa namanya kemarin saya juga tanya juga Pak Marullah kalau misalnya ada forum berikutnya yang membicarakan ini secara detail dengan lembaga penyiaran radio bersediakah nah dia bilang bersedia mungkin jalan pintasi adalah lewat webinar webinar semacam ini Mas Rafiq apa namanya mungkin bisa diinisiasi oleh PRSSNI atau mungkin Radio Bright mungkin untuk membuat ini clearance gitu makasih nah saya serahkan dulu ke Mas Rafiq untuk menjembatani PRSSNI dilibatkan Mas Rafiq oh iya kalau kita kan udah berkirim surat ya kita udah tembusin ke semua pihak kalau mereka nggak membalas surat itu ya kebangetan sih menurut saya ya iya 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 oke jadi kita udah kirim surat ke mereka kita tembuskan ke dirijian kekian intelektual kita tembuskan juga ke TPI gitu ya harusnya sih surat mereka surat kita mereka balas atau mereka mengundang kita untuk melakukan audiensi kita ngobrol gitu oke terima kasih oke mas terima kasih mas atas pertanyaannya saya buka lagi Mike nih saya baca ada Mas Ferry Firman ini teman saya nih pertanyaannya banyak ada 1, 2, 3, 4 saya bawa open mic aja lah ke Mas Ferry Mas Ferry silahkan disampaikan langsung sama seniornya nih Mas Ferry Mas Ferry kabur tadi ini bawa open mic langsung kabur nih ini banyak banget pertanyaannya nih salah satunya adalah wow pendapatan yang besar bila nanti sorry Mas Ferry sambil saya tunggu komentarnya saya coba bacain ini singkat-singkat aja sih pertanyaannya nih tapi nyelokit juga kayaknya pertanyaannya nih Mas Rafi bisa baca dari komentar-komentarnya Mas Ferry sebentar di chatin iya di chat oke kita skip dulu Mas Ferry ya kita buka lagi pertanyaan buat teman-teman partisipan yang ingin bertanya secara langsung ke Mas Rafi silahkan ini menarik nih pertanyaannya Om Ferry ini menarik buat saya ya silahkan kalau ada radio misalnya penghasilnya dari off-air dan on-air yang dihitung semuanya atau on-air saja kalau membaca ketentuan tarif yang sudah ditentukan oleh OMKN kita gak peduli dari mana mau on-air mau off-air ya pokoknya revenue padahal off-air gak putar lagu juga tuh Mas ya makanya jadi dia dia tidak mengenal revenue dari on-air dan dia tidak mengenal revenue dari off-air pokoknya 1,15% dari total pendapatan setahun harus dikeluarkan sebagai royalty Mas sebenarnya sekarang langkah PSSI ini sambil menunggu surat apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman anggotanya Mas apakah segera meng-collect atau bagaimana ke mana nih ke teman-teman radio ya ya teman-teman radio menyikapi peraturan ini jadi gini kalau ke teman-teman radio menurut saya gak perlu ada yang berubah ya jadi tetaplah bersiaran seperti biasanya yang sebelumnya memutarkan lagu bukan berarti kemudian berhenti kutar lagu karena takut dibayar royaltinya kan gitu ya atau sebaliknya jangan sampai karena kebanyakan uang dan pengen bayar royalti radio-radio yang tadinya gak putar lagu kayak Asinta tiba-tiba dia putar lagu gitu kan jadi menurut saya bersiaranlah seperti biasanya tidak perlu ada hal yang dirubah kalaupun ada yang perlu cemas sebetulnya yang perlu cemas itu adalah teman-teman yang di Jakarta sebetulnya karena kedudukan LMKN itu di Jakarta jadi LMKN itu gak seperti KPID gak seperti KPI yang gak ada di daerah LMKN itu hanya ada di pusat dia tidak dia gak punya di daerah jadi kalaupun LMKN mulai akan menagih yang pertama kali di tadi pasti radio-radio di Jakarta lah Jakarta Bandung Blanten jadi teman-teman di luar pulau sebetulnya menurut saya ya gak perlu terlampau cemas halo suaranya hilang Mas Raffik Mas Raffik suaranya hilang ya udah ya silahkan dilanjutkan ya jadi teman-teman yang di luar Jawa terutama menurut saya menurut saya gak perlu merubah apapun gitu puterlah lagu seperti biasa kemudian kalau ada teman-teman perusahaan rekaman minta tolong punya lagu baru diputer tetap lakukan seperti biasa jangan gara-gara isu royalti ini hubungan kita sama teman-teman industri musik jadi jelek gitu ya saya tidak berharap terjadi gitu nah kemudian tadi saya sampaikan bahwa peraturan Menteri tahun 2016 tentang tarif royalti itu itu baru mengatur tarif royalti sampai tahun 2019 mereka belum punya tarif tahun 2020 mereka belum punya tarif tahun 2021 jadi menurut keaman saya mereka belum akan mungut royalti sampai mereka punya tarif untuk tahun 2020 dan tahun 2021 jadi buat saya itu dan kepada pendengar jadi kan kita radio ya kita punya kukas untuk menyampaikan kepada pendengar bahwa ini tidak tidak mengganggu atau tidak berurusan kepada orang per orang karena kewajiban membayar royalti ini hanya terkena kepada 14 lembaga pelayanan publik gitu jadi kalau tiba-tiba Anda mau puter lagu Anda mau bikin playlist di beberapa tempat tenang aja Anda nggak akan ditagi royalti oleh LMKN maupun oleh pemerintah belum dibahas ini masalah konsekuensi hukum kalau seandainya belum kita bayar atau belum kita laksanakan jadi gini pelanggaran atas akcipta itu undang-undangnya bisa kurungan dan atau denda dendanya itu mulai dari 100 juta sampai 1 miliar itu tergantung yang nuntut atau nggak nuntut yang punya lagu itu jadi gini mas karena undang ini saya bilangnya menyantuk royalti ya karena memang royalti itu wajib untuk 14 lembaga pelayanan publik yang tadi saya sebutkan maka kalau ada lembaga pelayanan publik itu yang tidak mengindahkan perintah untuk bayar royalti ya bisa kena hukuman badan dan atau denda nah kalau saya melihat di undang-undang hak cipta itu denda itu paling kecil 100 juta paling besar 1 miliar kurang lebih oke berarti tergantung yang menuntut ya mas Rafiq ya bukan lembaga tadi ya enggak masih memperkarakan kita LMKM lembaga tadi harus ikuti lembaga tadi jadi kita kita tidak kita tidak dituntut oleh orang lain oke jadi kalau penciptanya yang menuntut ya bukan ya kita suruh bayar kita nggak mau bayar ya yang memperkarakan kita mereka bukan si pencipta bukan bukan pencipta jadi si paplas lembaga itu harus mengikuti peraturan yang baru saya ditangkap tanya nih kira-kira gitu kan betul yang di luar itu akan ada susulannya peraturan menteri gitu ya betul betul tapi ketika peraturannya belum turun detail dan tarif belum ditentukan maka kita masih menunggu begitu ya Mas Raffiq ya ya masih menunggu Mas jadi kan tarifnya baru ditentukan sampai tahun 2019 tarif 2020 belum ada tarif 2021 belum ada kalau belum ada ketetapan tarifnya terus mereka mau lagi apa oke jadi mereka harus bikin dulu nah ini kesempatan bagi kita asosisi radio untuk masuk oke untuk ngobrol bos yuk bos ajak kita tanya pendapat kita oke seperti apa tarif yang masuk akal untuk lembaga penyiaran radio gitu Mas Raffiq 1,15% dari total revenue itu sungguh tidak masuk akal baik Mas Raffiq sepengah tahun saya di Indonesia ini selain PNSS ini ada beberapa asosiasi radio lain apakah sudah diajak berbicara juga Mas Raffiq saya malah gak tahu emang ada ya asosiasi radio itu masalahnya ya baik nah mungkin ada saya sebenarnya tertarik nih jika ada teman-teman radio yang ingin bertanya atau ingin menampaikan pendapat silahkan karena ini menyangkut industri kita semua kan boleh open open mic aja langsung silahkan langsung open mic boleh tadi Om Andi itu mau nanya kayaknya Om Andi izin sama ya silahkan silahkan ya kalau masih ada waktu saya mungkin mau sedikit cerita ya boleh boleh dari mana sebutkan dulu saya Ani dari Radio Penguin FM dan Pasar Bali oke ya saya mungkin mau sedikit cerita ya dari saya kalau saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan Pak Raffiq barusan bahwa pembahasan perihal royalti ini ini bukan isu baru gitu jadi saya masih ingat itu tahun 92 ya maaf teman-teman jadi kalau saya nyebut 92 itu artinya tahun 1992 maaf jika ada teman-teman radio terakhir tahun 22an jadi 29 yang lalu sama rame nya juga seperti ini gitu cuman ya rame waktu itu ya belum rame di media sosial ya baru di berita koran mungkin saya belum sempat searching juga saya juga nggak punya catatannya itu dasar hukumnya apa saya juga belum paham ya waktu itu nah ujung dari rame-rame tersebut nah kami radio yang tergabung di organisasi PRSNI itu akhirnya di pungut ya secara kolektif dibayarkan itu dengan kesepakatan per tahun sekian rupiah rupiahnya itu saya lupa berapa nah mekanismenya itu KCI ya yang pada saat itu Candra Candra Darusman itu menerbitkan tagihan ke PRSNI jadi begitu ceritanya kemudian PRSNI yang membayarkan nah radio pada saat itu dikirinkan sebagai tanda bukti bahwa kami boleh menyiarkan lagunya tapi itu tidak itu rendah menerbitkan lisensi ini saya sampai nyari-nyari bentuknya kayak begini jadi Bapak Candra Darusmana disitu disebutkan Mas Rizal dan teman-teman semua itu ada masa berlakunya jadi 1 Oktober 93 sampai 30 September 94 setelah itu ya berlaku seterusnya jadi setiap tahun dari KCI menerbitkan tagihan ke PRSNI kemudian KCI menerbitkan lisensi tapi seingat saya waktu itu on off jadi kadang-kadang ada sertifikatnya kadang-kadang sampai tahun 95 setelah itu enggak jelas lagi begitu mungkin itu ya waktu deadlock barangkali pada saat kepemimpinan Pak Rohman tapi kemudian sempat ada lagi jadi pada saat itu Rintu Arahat ketua umumnya dari KCI itu di tahun 2000 2001 2002 itu muncul lagi muncul lagi tagihannya kalau kita kalau tidak ada tagihan kan kita enggak enggak bayar Mas itu sih terakhir kemudian ada lagi setelah off itu dari tahun 2001 ada lagi terakhir itu tahun 2007 2007 udah lain lagi Pak Munif bahasuan jadi Pak umumnya dari KCI nah setelah itu ya enggak ada lagi bagaimana ceritanya jadi kalau rame-rame saat ini itu bukan isu baru begitu jadi mungkin seperti apa ya baru bangun bangun tidur gitu yang saya bisa bayangkan nih ini baru bayangan ya jika PP ini diperlakukan misalnya secara ketat begitu dengan SDM yang lengkap nah lengkap itu artinya LMK punya tim monitoring begitu ke lapangan dan saya ragu untuk itu ya kita di radio-radio yang mungkin akan lebih selektif memilih radio ya reportnya kita akan mencatat setiap lagu yang kita puter sepertinya saya punya peluang bisnis baru ini saya menjual software itu catat lagu otomatis maaf saja kita tidak akan memutar semua lagu walaupun sekalipun musiknya itu masuk ke segmen musik kita ya kecuali mereka mau berbayar juga begitu karena judul juga itu apa yang disampaikan Pak Rafik dengan tarif sekian yang tidak jelas itu hitungannya bagaimana dengan radio-radio di daerah dan sebagainya itu saja kalau mau dikeluarin banyak juta di radio nanti terima kasih Mbak Ani Mbak Ani rajin ikutin radio seminar saya lihat Mbak Ani rajin ini benar-benar saya sepakat tadi dengan Mas Gambang ini benar-benar pengkrongan yang paling asik setiap Jumat saya kalau saya sambil mobile terus saya ngecek keren-keren terima kasih Mbak Ani berani kesimpulannya kalau ada invoice perlu dibayar tuh Bang jadi kalau ada invoice kita tidak akan bayar gitu ya Mas Afik ya ya karena kan selama ini musik-musik banyak yang banyakan yang free ini gitu jadi ya 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 apakah ada eksklusinya akan seperti itu juga dari pemerintah mengeluarkan invoice baru dibayar atau gimana kita masih menunggu kayaknya Mas Afik jadi saya tertarik sama Ibu Ani yang tadi itu masih nyimpen masih nyimpen bahwa dia sejak tahun 90-an selalu bayar royalti walaupun diorganize lewat perses SNI kalau saya jadi Ibu Ani itu saya foto itu saya taruh di sosmed saya tag katon bagastara siapa bilang radio gak pernah bayar royalti ini minggu lalu ada yang ngangkat nih gara-gara Mas Andi nih Andi Mulyadi nih mana tuh yang yang disebut katon duluan jadi gini jadi gini Ibu Ibu Ani sebetulnya jadi gini kalau LMKNnya mau diskusi bukan mau diskusi ya mau usaha dikit gitu ya oke sekarang radio mana sih di Indonesia yang gak punya streaming rasanya semua punya kan nah dia bisa tangkep disitu loh radio saya puter lagu apa aja sih dalam setahun bisa dihitung bisa dihitung bisa dihitung gitu loh bisa dihitung sebetulnya terus mereka mau hitung berdasarkan lagu yang kita putar pusing pasti kepalanya jadi sebetulnya pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung berapa royalti yang harus dibayar satu radio itu pendekatannya bisa macam-macam pendekatannya bisa jumlah pendengarnya bisa karena contoh restoran restoran sama cafe itu royaltinya dihitung ke jumlah kursinya kenapa radio tidak berdasarkan jumlah pendengarnya kan bisa juga sebetulnya ya kan atau berdasarkan jumlah lagu yang diputar bisa juga gitu loh tapi kan mereka sekarang menggunakan pendekatan berdasarkan penghasilan gitu oke dan itu yang kurang disetujui ya mas Raffik ya sama organisasi ya oh iya betul mas karena karena menurut saya fungsi sosial radio dalam membantu industri musik di tanah air tidak diperhitungkan oleh mereka gitu dan cara mereka membedakan antara radio komersil dan non-komersil buat saya kurang tepat karena di Indonesia mana ada radio non-komersil bos semua radio boleh jualan iklan ya kemudian dia gak dapet iklan ya itu begoknya dia itu masalah lain ya betul semua radio di Indonesia boleh jualan iklan bahwa mereka gak dapet iklan ya itu masalah lain mungkin jalan ada komunitas juga datang ke agensi atau bayang untuk menawarkan biasanya ya tinggal masalah kita mau atau tidak mau aja kan mas Rijal itu di Koto tadi semua radio termasuk radio Zuminar loh harus iklan radio Zuminar juga kenal lho bang wah ini waktunya udah jam berapa nih kita oh iya iya oke saking asiknya silahkan silahkan ya jadi mungkin sebelum kita ini kita pengen intinya aja lah kita apa ya artinya closing statement dari mas Rafiq jadi yang dengan sederhananya aja lah kita tadi mungkin tadi kan pertanyaan itu menarik tuh jadi mereka harus apa atau gimana ini kan variannya terlalu lebar ya antara radio yang bener-bener sudah modern sama kebetulan dengan melalui radio Zuminari justru mempertemukan kita intinya tadi ada Mbak Ani dari Bali ya radio pingguin ada juga dari Padang kemarin dari Jogja dari Semarang dan kondisinya beda-beda silahkan deh Monggo supaya kita dapat apa supaya ya ya jadi begini Bang Rizal Om Bis yang pertama sebagai lembaga penyiaran yang diwajibkan untuk membayar royalti oleh undang-undang dan oleh peraturan pemerintah maka memang kita harus membayarnya kalau kita tidak membayar artinya kita melanggar undang-undang dan kita tidak menghargai jerih payah pencipta musisi seniman ya itu yang pertama kemudian yang kedua hanya saja kita asosiasi radio swasta minta pendapat kita didengar sebelum LMKN dan pemerintah menetapkan tarif gitu karena saya melihat cara mereka menghitung tarif sepertinya belum paripurna gitu mereka mereka gak bisa ngebedain antara radio swasta radio publik radio komunitas dan menurut saya pendekatan dengan menggunakan pendekatan sekian persen dari total revenue radio itu mengakibatkan radio keluar biaya dua kali satu bayar akuntan publik yang jangan-jangan lebih besar dari royaltinya kedua bayar royaltinya kemudian yang ketiga kita berharap uang royalt kan diterkumpul full untuk pemegang hak cipta dan pemegang hak kait LMKN hidup dari mana dari APBN aja gitu jadi kita jangan tanggung-tanggung lah kalau ingin mesejahterakan musisi kan kita ingin mesejahterakan musisi gitu ya bukan ingin mesejahterakan LMKN nya dari APBN menurut saya ya seperti Dewan Per seperti KPI dan lain-lain lah kemudian buat teman-teman ya siaran lah seperti biasa berinteraksilah seperti biasa dengan penyanyi dengan musisi dengan label dan lain-lain urusan ini untuk sementara akan di take over oleh PersesNI ya tapi yang bukan anggota PersesNI ya ya tetap daftar di Bright daftar saya saya di PersesNI nggak bisa membedakan ini tarif buat anggota PersesNI ini tarif buat anggota jadi pada saat PersesNI mengupayakan ini itu artinya dia mengupayakan semua radio swasta bukan hanya anggota PersesNI saja anggota PersesNI itu 586 sementara jumlah radio swasta kan lebih banyak daripada itu lebih banyak daripada itu jadi saya pikir itu sih jadi jangan royalti ini menjadi momok buat kita ini adalah barang lama yang jadi masalah adalah tiba-tiba kita diingatin lagi begitu kita lagi terpuruk karena disrupsi begitu kita lagi terpuruk gara-gara pandemi buat kita yang penting adalah kita dilibatkan dalam penentuan tarifnya sehingga akhirnya tarifnya bisa kita bayar jangan sampai kita terpaksa yang kita nggak mungkin bayar kalau kita nggak mungkin bayar apa nggak terpaksa 600 raja anggota PersesNI pasang badan nggak ada duitnya Pak nggak ada Bapak mau cek silahkan cek ini rekening saya rekening saya rekening saya saya mau bayar pakai apa nggak ada bukan kita nggak mau bayar karena mereka menetapkan tarif yang tidak terjangkau buat kita jadi jadi yang realistis seharusnya ya yang membuat raturan yang bisa yang bisa dijalankan yang bisa diimplementasikan jangan yang ngeberatin Mas Bambang ini menarik nih Mas Bambang mudah-mudahan diskusi kita ini dengar oleh segala macam pihak yang berpentingan ya Mas Bambang ya sehingga terjadi diskusi dan komunikasi yang menyenangkan semua pihak tapi tadi diingatkan tuh daftarnya ke PSSNI ya nah ini nanti kita buka sesi khusus dengan PSSNI Mas Bambang tanggal 30 April kita akan bincang-bincang dengan organisasi PSSNI nanti saya juga nunggu kabar dari Mas Rafik dan teman-teman di PSSNI siapa yang akan menjadi narsum dan jurubicaranya menyangkut masalah kualitas dan kuantitas anggota PSSNI ini yang saya tahu dulu anggotanya lebih dari 900 tapi sekarang tadi Mas Rafik bilang sekitar 600 berarti ada pengurangan sekitar 300 radio nah ini kita berbicara kualitas atau kuantitas pasti Mas Rafik yang tahu karena banyak prosesnya nih prosesnya galak sekarang banyak yang diperhentiin anggotanya itu ketua bidang organisasinya pesenyum-senyum Denny Sompi tapi sekarang menarik saya menarik karena yang dikeluar oleh banyak praktisi bukan oleh para owner nah nanti mungkin juga menjadi bahan diskusi kita tuh Mas Rafik tanggal 30 April siapa Mas Rafik Mbak Rizal Mbak Rizal berarti perlu transformasi perubahan percitra personi dari yang tadi loh yang galak menjadi bagaimana dia yang ramah ramah melayani membernya wah langsung yang datang makin banyak oh iya tapi member ini juga harus bayar liuran tertip Mas Bambang iya dimana-mana kan gitu oke waktu udah no honey no honey 20 Mas Bambang ini sudah mulai mendekati waktu buka puasa di Jakarta di teman-teman daerah banyak yang sudah berbuka puasa terima kasih partisipan yang sudah hadir pada hari ini jangan lupa minggu Jumat depan kita akan hadirkan narasumber yang lain seorang dosen saya akan umumkan apa materi dan topiknya minimal amin diganti oke Mas Bambang silahkan di closing ya mewakili Radio Juminar semuanya terima kasih ya Mas Rafik narasumbernya materinya keren memang dibutuhkan terus teman-teman bagi yang tertarik ingin meneruskan apa meneruskan diskusinya bisa join di WhatsApp grupnya Radio Juminar tadi sudah berapa kali linknya sudah dikasih bagi teman-teman yang ngisi daftar hadir juga nanti supaya kita punya engagement jadi kalau ada informasi-informasi penting lagi kita bisa sampaikan kira-kira seperti itu menyingkat waktu ya mudah-mudahan kuasanya semua sukses ya diterima sama ibadahnya teman-teman yang lain juga salam sejahtera wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Mitra Kerja yang terhormat semoga hari-hari Anda menyenangkan kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami Bright Bahu Rekso Ingkang Teguh Mitra Kerja yang siap bersinergi bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir berusaha menjadi pendengar yang baik Core Bisnis kami adalah Radio Buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman yang berusaha fokus pada demografi tipografi dan psikografi target market kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas kami mengakomodir semua bentuk iklan radio mulai dari commercial spot ad lips insert quiz live report dan interaktif talk show hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan kami memiliki source untuk pembuatan materi layanan kami berikutnya adalah event manajemen yang meliputi semua bentuk aktiviti event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling happening art internal gathering seminar on ground activity school to school hingga grebek pasar jika Anda placement melalui Bright kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio kita akan pilih akun twitter instagram atau facebook sesuai segmen follower mereka channel amplify radio bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami jadi mari berkolaborasi tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja salam Bright selamat menikmati